Tapi tentunya dengan gejala, kayak misalnya nyeri atau... Ya tentu nyeri dong. Ya kan ini membesar perlahan dan ruang di dalam rongga perut atau rongga abdomen itu, itu kapasitasnya cuma segitu. 26 tahun itu kanker variumnya terdeteksi seukuran segini. Tindakannya apa, Drog? Diangkatkah atau hanya sebatas kemoterapi aja? Pernah saya di poliklinik beberapa kali terima pasien, perutnya membesar, usianya 60-50. Begitu saya anak Malaysia, menikah nggak? Tidak menikah. Atau menikah tapi nggak punya anak dan nggak pernah hamil. Jadi itu udah kayak seperti cerita yang sesuai dengan di buku. Sudah pasti gitu. Halo Healthy People, jumpa lagi bersama kami dari Humas dan promosi kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Senang sekali nih, malam ini bisa menyapa Healthy People kembali di acara Live Chat with the Doctor. Bagaimana Healthy People? Kabarnya hari ini semoga dalam kondisi yang bahagia dan selalu sehat ya tentunya. Healthy People dalam rangka memperingati hari kanker sedunia yang jatuh pada tanggal 2 Februari 2024 lalu, ini menjadi pengingat bagi kita, Healthy People. Dimana kanker ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, bahkan di Indonesia. Hal ini bahkan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kanker ini benar-benar tidak bisa dicegah sama sekali? Kok bisa? Kasusnya ini bahkan bertahan tinggi ya? Nah, malam hari ini Healthy People kita akan fokus membahas salah satu kanker dimana kasus ini tergolong sangat sering terjadi pada wanita. Terlebih pada wanita usia post-menopos yaitu 50-70 tahun. Nah, saat ini sudah ada di samping saya, Dr. Yudi Andriansyah Eka Saputra, spesialis offset ginekologi, konsultan onkologi, magister kesehatan. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam, Mas Teguh. Bagaimana kabarnya dok? Kabar sehat. Kabar sehat ya? Oke dok, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kanker ovarium nih dok, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok. Apa sih itu kanker ovarium dan perbedaannya dengan kanker di organ kewanitaan lainnya gitu dok? Ya, organ kewanitaan itu kan dimulai dari yang paling luar itu adalah vulva, kemudian organ berikutnya masuk ke dalam vagina, kemudian disebut lagi mulut rahim atau leher rahim disebut cervix, lalu kemudian ada utrus atau rahim, lalu kemudian indung telur, bilateral kiri dan kanan. Nah, itu semua jadi satu disebut organ reproduksi wanita. Nah, tiap-tiap bagian itu akan dapat menjadi kanser. Oke. Kalau ovarium ini posisinya tadi dimana tuh dok? Posisinya? Posisinya ada di kiri kanan dari rahim. Oh, rahim. Jadi kalau ini tubuh kita adalah rahimnya, maka dia ada di kiri dan kanan. Yang indung telur itu ya dok? Yang dimana telur itu diproduksi, disitu justru terjadi kanker ovarium. Ya, bukan diproduksi, tapi dilepas. Oh, dilepas. Karena tidak diproduksi lagi telurnya. Telur itu pada saat bayi perempuan lahir, itu jumlahnya sudah fix gitu. Dia deposit. Makin hari umurnya, usianya makin meningkat, depositnya makin berkurang. Oke. Beda dengan laki-laki. Sel sperma diproduksi setiap hari. Kalau wanita, deposit dia. Berkurang, 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 hingga akhirnya menopos. Tidak bisa mengeluarkan lagi telur. Oke, berarti dalam artian kanker ovarium ini berarti memang betul terjadi sering pada wanita di atas umur 50 tahun ya dok? Yang sudah menopos betulnya. Ya, kejadiannya lebih banyak itu 80 persen itu di atas usia 50 tahun. Resiko dengan usia yang meningkat, maka risiko terjadi cancer ovarium itu meningkat. Oke, berarti ada kemungkinan gak nih dok? Kanker ovarium ini bisa dialami pada wanita di bawah umur 50 tahun? Ada kemungkinan? Ada, ada. Tetap ada. Saya ada kasus dengan di rumah sakit harapan bunda itu pasien usia 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun, ya ternyata dia adalah borderline ovarian cancer. Oh, borderline ovarian tumor. Apa itu dok? Jadi, dia tumor ovarium, tapi dia sudah kategori cancer, cuman masih levelnya rendah. Maka disebut borderline. Stadium 1 itu? Enggak, berbeda lagi. Enggak, jadi dia perbatasan antara tumor jina sama tumor ganas. Tapi, kategorinya sudah ganas kalau disebut borderline. Nah, tadi dokter bilang umur 19 tahun juga terjadi. Tapi, sebelumnya ini kita sudah bincang-bincang dan dok, saya juga sudah, dokter sudah mengirimkan beberapa gambar nih. Pada saya, mungkin bisa kita lihat dulu ya dok, ya gambarnya ya. Oke. Ya, ini kasusnya. Ini yang 19 tahun itu? 19 tahun, borderline ovarian tumor. Oke, yang tumornya itu yang ini dok ya berarti ya? Besar ini ya? Ya, ini ovarian segede gini nih. Yang normalnya semana tuh dok? Normalnya hanya sebesar sebesar kacang aja. Sebesar kacang? Ya, sebesar jari lah ya. Oke. Ovarian. Bisa jadi sebesar ini, sebesar baskom segini ya dok? gaskom. Kita lihat lagi ya dok ya, ini ada satu lagi gambar. Ini tangan saya. Oh, tangan dokter. Wala, segini berarti ya? Ya, jadi sebesar bayi. Mungkin ada kemungkinan gue juga gak sih dok? Ini hamil mungkin atau apa? Ada gak dok pasien yang mengira seperti itu sebelumnya? Bisa saja tetangganya mengira atau temen-temennya mengira. Jangan-jangan teman saya ini hamil kali ya, perutnya membesarnya. Ini butuh waktu sekitar 9 bulan untuk membesar segede gini. Oke. Tapi tentunya dengan gejala kayak misalnya nyeri atau? Ya tentu nyeri dong. Oke. Ya kan ini membesar perlahan dan ruang di dalam rongga perut atau rongga abdomen itu itu kapasitasnya cuma segitu. Oke. Dengan ada sesuatu massa di sana yang membesar tentu dia akan mendesak mendesak organ-organ sekitarnya. Desakan itu akan menimbulkan nyeri. Hmm. Ya. Kita coba lihat satu lagi ya dok ya. Ini sama juga ya. Ini kasus berbeda. Ini apa nih dok? Ini usia 41 tahun. 41 tahun. Dengan anak 2. Datang ke rumah sakit dengan keluhan perutnya nyeri. Nyeri. Nyeri kemudian dikonsulkan ke dokter urologi diperkirakan kemungkinan ada kemungkinan dia kolik ya. Oh nyeri perut gitu ya? Kayak kejang perut mungkin ya? Kemudian dikirim ke saya setelah dirawat oleh dokter urologi. Pada waktu saya USG ada USG-nya itu. Mana? Lu kemana nih dok ya? Nah ini perutnya kan seperti hamil lah dok ya? Ya hamil kira-kira seperti 6 bulan Nah ini gambaran USG-nya. Ya itu masa jelas-jelas masanya ada di dari rongga pelpik ya di bawah. Pelpik itu apa tuh dok? Pelpik itu apa ya? Rongga perut bagian bawah. Ini ya dok yang putih-putih ya? Ya itu tumornya. Begitu dioperasi dibuka itu ternyata rahim dan indung telurnya itu sudah jadi satu. dan sudah menempel melekat satu sama lain batasnya sudah tidak tegas sudah nempel juga dengan saluran cerna. Oh menempel justru ya? Ya sudah menempel saluran cernanya pun sudah diinvasi oleh tumor. Oh berarti ini bisa dibilang menjadi salah satu apa ya fase dimana penyebaran tumor itu? Iya. Oke. Jadi tumornya sudah menyebar ke dari ovarium ke dalam rahimnya sendiri dan sudah di belakang di belakang rahimnya itu itu ada saluran cerna namanya rectum sigmoid rectum sigmoidnya sudah diinvasi bahkan kandung kemihnya pun sudah diinvasi juga tapi kandung kemihnya masih bisa saya lepaskan tapi yang bawah itu yang rectum sigmoid atau saluran cerna bawahnya gak bisa saya lepaskan maka saya potong saya potong sekalian Dampaknya apa nih dok kalau misalnya tindakannya seperti ini apakah ada nanti kelainan pasien mungkin tidak bisa kegangguan mungkin buang air besar atau buang air kecil kalau dibiarkan untuk nanti juga akan tersumbat oke jadi saya angkat sekalian lalu saya buat saluran cerna nya di rongga perut jadi dia di kolostomi oh tambahan gitu ya di saluran cerna buatan seperti itu ya jadi dia untuk BAB nya lewat perut kantong pakai kantong oke lebih baik seperti itu daripada untuk sementara waktu untuk sementara waktu nanti berarti bisa pulih lagi atau gimana dok nanti apabila kanser nya sudah beres semua bisa disambung lagi ke saluran kemihnya awal gak ke anusnya anusnya nanti bila sudah selesai ya penanganannya ini dengan adenokarsinoma tipe tipenya adenokarsinoma ovarium berarti sudah mengenai juga omentum omentum kita kurang paham omentum itu apa ya kalau kalau di di rongga hewan itu itu kayak lemaknya ya oke lemak dari rongga perut oh iya struktur jaringan lemaknya mungkin jaringan lemak dari saluran cerna kemudian disitu sudah diinvasi juga oleh tumor jadi dia ini stadium nya ada stadium cancer nya stadium 3B berarti cukup sudah hampir mendekati stadium akhir justru dok ya ya kalau stadium akhir kan berarti 4B oke nah ini menarik sekali nih healthy people ya kalau misalnya tadi kita lihat beberapa gambarannya dan gambaran dari USG nya ini bisa dibilang cukup menyeramkan jadi mungkin bisa disampaikan ngedok ada gak sih gejala awal atau mungkin hal yang bisa diketahui oleh healthy people supaya jangan sampai nih mengarah ke kondisi yang seperti ini atau mungkin bisa dicegah dulu gitu loh dok ada gak dok kalau kanker ovarium atau kanker indung telur itu kebanyakan ketahuannya itu sudah advanced state atau sudah stadium nya stadium lanjut kebanyakan karena sering kali terabaikan dia tidak ada gejala-gejala di sisi awal di fase awal di awal tidak ada gejala dia mulai ada bergejala apabila sudah membesar membesar dia mendesak rongga atau jaringan sekitarnya tapi saya ada terima pasien gitu pasien perempuan umur 26 tahun nona gitu itu dia ketahuan bahwa dia ada pembesaran di indung telurnya dan tanpa gejala setelah dia melakukan medical check up dari kantor makanya penting banget lakukan medical check up minimal 2 kali dalam setahun makanya baru ketahuan pada saat medical check up dia belum ada gejala tapi hanya sebesar ovarium segede gini belum sebesar yang tadi jadi sebelum sebesar ini itu akan belum terasa dia nyeri dan sebagainya perutnya pun belum terlihat membesar karena masih muda umur 26 tahun masih nona tapi ketahuannya seperti itu lain kali ada juga pasien anak umur 15 tahun masih masih SMP perutnya membesar seperti orang hamil 9 bulan tapi itu cancer saya operasi lalu kemudian terbukti hasil patologinya adalah cancer lalu dilakukan kimoterapi selanjutnya dan sekarang sudah berjalan 3 tahun dari dari sejak dioperasi sekarang anaknya sudah SMA sudah tertangani berarti dok masih observasi dia dianggap sembuh total setelah 5 tahun oh berarti dari pengobatan berarti gak bisa tuh dok kalau misalnya baru 2 tahun terus kita merasa jadi kita kayaknya udah deh udah stop disini aja itu gak bisa dok berarti batasnya tadi 5 tahun minimal dok ya disebut dia sembuh total dianggap tidak akan kambuh setelah 5 tahun tentunya dengan pemeriksaan lagi untuk meyakinkan misalnya betul-betul tidak ada sisa lagi 2-3 bulan sekali dia harus dilakukan observasi jadi pemeriksaan oke nah tadi dokter bilang di umur yang 15 tahun itu eh sorry 26 tahun itu kanker variumnya terdeteksi seukuran segini tindakannya apa dok diangkatkah atau hanya sebatas kemoterapi aja bila pada pada kasus dengan kanser varium dia masih terlokalisir di satu varium itu dianggap pasti stadiumnya stadium 1A pada pasien dengan stadium 1A cukup hanya operasi saja operasi aja ya selesai selesai dengan tentunya dengan observasi lagi atau perlu tetap perlu ya ya selama 5 tahun 5 tahun tadi oke tapi bila sudah lebih dari stadium 1 pasien dengan stadium 1C gitu ya atau 1B maka kemungkinan kita akan lakukan kemoterapi oke berarti batasnya di bawah 1C tadi dok ya ya stadium 1A 1A yang masih bisa hanya tindakan operasi mencukupi oke berarti itu penting banget healthy people kita melakukan pemeriksaan kesehatan tadi supaya menghindari ya menghindari kita terkena kanker varium di stadium-stadium tinggi ya karena kalau misalnya sudah tergolong tinggi bahkan 1C aja itu udah pemeriksaan yang memerlukan tidak hanya pengangkatan saya perlu juga tindakan terapi tambahan kemoterapi tadi ajufan oke dokter ini kita beranjak ke pertanyaan dulu dok sudah ada pertanyaan dari healthy people dok jika salah satu anggota keluarga menderita kanker ovarium dapatkah pemeriksaan genetik untuk menentukan apakah anggota keluarga lainnya juga akan terkena penyakit tersebut bisa gak dok dilakukan pemeriksaan genetik untuk memeriksa anggota keluarga lain gitu dok ya kanker ovarium itu 80-90% kejadiannya sporadik tidak terkait dengan keturunan oke hanya sekitar 5-10% kanker ovarium itu diturunkan jadi bagaimana untuk kita lakukan pemeriksaan genetik perlu tapi dilakukan dulu pada pasiennya bukan pada orang sehatnya oke jadi si pasien kita temukan dulu oh dia kanker ovarium oke kita pastikan dulu dia yang mengalami mutasi itu gennya gen apa ada macam-macam gennya dok ada macam-macam ada P53 ada BRCA1 BRCA2 ada MMR atau mismatch repair jadi ada juga kiras birap nah itu harus kita pastikan gennya gen apa yang mengalami mutasi nah bila gen itu sudah mutasi ternyata betul misalnya contohnya ibunya kanker ovarium dan mutasi disitu nah anaknya satu garis kan keturunan anaknya yang dicek oke ya anaknya yang dicek bukan saudara ibunya bukan saudara ibunya jadi turunan ke bawahnya oh kalau misalnya ibu kakak adek nah kalau misalnya kakak nih berarti yang diperiksa anak dari kakak itu nanti ya anak misalnya anak dari pasien anak dari pasien pasien sama seperti ada pasien ada kasus Angelina Jolie tau kan Angelina Jolie tau dong mungkin pasti dikenal Angelina Jolie artis Hollywood ibunya itu meninggal karena kalau gak salah ingat saya itu kanker mami ya kanker mami atau breast cancer kemudian hasilnya adalah dia ada kelainan di berakawan berakat lalu positif ada mutasi di ibunya Angelina Jolie ini ibunya akhirnya meninggal dan dia takut untuk dia terkena cancer juga lalu dia melakukan pemeriksaan gen untuk berakawan berakat hasilnya betul dia mutasi juga di berakawan berakat oke nah tapi dia belum ada manifest gak ada di maminya ada benjolan ada tumor gak ada tapi apa yang dilakukan karena dia takut akhirnya maminya diangkat oke dia melakukan suatu hal yang radikal belum ada manifest tapi dia melakukan itu tapi memang itu harusnya tindakan yang dilakukan ya tidak biasanya kita observasi aja tapi pada orang tertentu tindakan itu ya bisa saja dilakukan lebih mendahului mencegah oke takut mungkin terkena di suatu saat gitu ya ya suatu saat dan sudah terbukti hasilnya memang mutasi di tubuh dia sudah mutasi cuman belum ada manifest belum ada gambarannya belum ada gejala belum ada gejala belum ada pertemuan di sel-sel epitelnya untuk terjadi perubahan belum ada oke tapi dia lakukan mastectomy diangkat pengangkatan tadi oke mungkin bagi Angelina Jolie itu salah satu tindakan yang kalau di literatur itu memang tindakan itu bisa dikatakan betul tapi itu satu hal yang sangat radikal hanya mungkin hanya bisa dilakukan beberapa orang kali dok ya iya apa punya pemahaman atau untuk bersifat pencegahan pencegahan oke oke dok berarti tadi untuk pembersihan genetik tidak sepenuhnya berarti ya bisa dilakukan untuk pencegahan dari awal ya dok ya karena tadi kan untuk keturunan ini kanker ovarium sendiri yang keturunan satu garis satu garis ya dan itu 5-10% kejadiannya 5-10% oke oke wah terus sekali nih healthy people ya mungkin healthy people kalau misalnya ada pertanyaan dapat disampaikan langsung di kolom komentar atau kolom pertanyaan nanti bisa langsung kita tanyakan kepada dokter Yudi ya ini mumpung ada ahlinya nih disini saat ini jangan lewatkan kesempatannya healthy people oke healthy people kita lanjut lagi ya dok mungkin apakah kanker ovarium ini banyak macamnya gak dok kayak misalnya mungkin dia ada tipe 1 atau tipe 2 gitu ovarium itu sendiri kan ada yang tipe germ cell ada yang epitelial perbedaannya apa tuh dok hanya perbedaan secara secara apa patologis aja karena jaringan asalnya dari mana oke kalau seperti epitelial dia berarti dari permukaan permukaan dari dari indung telurnya awal munculnya gitu ya oke sementara kalau seperti germ cell itu kan dia asalnya dari sel asal gitu ya begitu oke berarti gak ada perbedaan jadi tipe tipenya saja tapi kebanyakan hampir 80% itu yang terbanyak adalah tipe epitelial epitelial oke nah dok tadi kan dokter sudah jelaskan juga ya bahwa salah satu tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui ada tidak kanker ovarium ini lah bisa tes genetik ya mungkin ada lagi gak dok tes selain itu yang bisa yang mungkin lebih akurat atau baku emasnya untuk pemeriksaan kanker ovarium ini kalau tujuannya adalah menemukan menemukan kejadian tumor atau kanker itu pada awal ya disebutnya screening screening jadi screeningnya ada biasanya kita melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan tumor marker oke USG yang seperti tadi itu ya namun ini kan sudah sudah terjadi sudah terjadi sudah ada keluhan jadi pada kelompok orang-orang yang bersiko tinggi usia di atas 40 tahun 50 tahun maka dilakukan screening screeningnya dilakukan pemeriksaan USG ya transvaginal dan lakukan pemeriksaan tumor marker yang terbanyak kan tumor marker adalah CA125 dan itu bisa dikategorikan seperti kita melakukan apa medical check up ya tapi kalau screening sendiri itu sifatnya kan massal dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita screening massal di kasus untuk kanker ovarium karena efektivitasnya costnya itu tidak tidak meuntungkan oke dalam artian massal ini keseluruhan dari organ kemanitaan ya dok bukan pada populasi seperti misalnya kalau kita lakukan pada screening kanker cervix kita lakukan dengan IVATES IVATES itu teknik yang gampang dan bisa dikerjakan secara massal dengan cost yang rendah tapi tadi tidak efektif ya dok ya untuk melihat kanker ovarium itu tadi ya dok ya ya karena kejadiannya kan sporadic jadi kita tidak bisa lakukan secara screening tapi kita bisa melakukan pada kelompok-kelompok tertentu dengan orang dengan resiko yang tinggi misalnya usianya lebih dari 50 tahun kemudian yang resiko tinggi lagi adalah perempuan yang tidak pernah hamil ya jadi paritasnya rendah pada perempuan dengan paritas yang tinggi artinya dia punya anak 2-3 itu kejadian untuk kemungkinan kanker ovarium itu lebih rendah dibandingkan orang yang tidak pernah hamil punya anak oke ada manfaatnya juga berarti dok ada itu faktor risikonya oke jadi terpilih terpilih pada kelompok-kelompok orang tertentu saja untuk dilakukan pemeriksaan medical check up untuk ke arah itu oke berarti bisa dibilang kalau misalnya tadi sudah mengetahui kita misalnya healthy people di atas umur 50 tahun atau tadi sudah menopos kemudian belum pernah memiliki anak mungkin bisa segera melakukan pemeriksaan yang tadi dokter bilang screening tadi kemudian pemeriksaan USG yang memang dikhususkan untuk diupayakan untuk mengetahui ada tidaknya risiko dari kanker ovarium ini dokter pernah saya di poliklinik beberapa kali terima pasien perutnya membesar usianya 60 50 begitu saya anak Malaysia menikah tidak menikah atau menikah tapi tidak punya anak dan tidak pernah hamil jadi itu seperti cerita yang sesuai dengan di buku sudah pasti jujur ini kemungkinan besar sebelum kita lakukan perutnya membesar ini pasti kemungkinan kanker indung telur karena sudah dari di buku itu patut resiko pak kita tanya umurnya berapa sudah menopos sudah terus perutnya membesar sejak berapa bulan 4 bulan atau 6 bulan yang lalu punya anaknya berapa tidak ada pernah hamil tidak pernah hamil itu seperti sudah seperti satu langsung ketahuan itu dok ya itu seperti kita merunut seperti di buku di jurnal tanpa kita kita lakukan lebih lanjut pemeriksaan lebih lanjut kita udah neraka ini kemungkinan sangat suspek sangat kemungkinan besar adalah dia kanker ovarium oke baik itu tadi ya alurnya kita dokter bisa sampai mengetahui ada tidaknya risiko besar dari kanker ovarium ini dok ya oke baik dok apakah pasmir ini bisa gak dok dijadikan pemeriksaan juga gak bisa gak bisa ya dok beda ya dok beda pasmir itu untuk lakukan screening pada kanker cervix yang kemarin kita bahas dok ya yang kemarin kita bahas ya begitu kalau ini kita melakukan pemeriksaannya mungkin mengarah dengan ada pemeriksaan tumor marker bahkan melakukan whisky ya whisky abdomen ataupun resvaginal dan melakukan pemeriksaan doppler gitu ya doppler doppler whisky oke dok kita kembali ke pertanyaan lagi nih dok dok ibu saya sudah kemo sebelum dan sesudah operasi CA ovarium sudah angkat kandungan sudah angkat kandungan indung telur cervix lalu tunggu lagi kurang dari 3 cm tapi kok perutnya membesar ya dok ini gimana nih dok ya ini kasusnya berarti kalau dia kanker ovarium lalu sebelumnya sudah dilakukan kemo dulu berarti dia neoajupan artinya ada ada apa penyulit untuk melakukan operasi ya apabila kita bisa melakukan operasi dengan mudah kita akan meletakkan itu kemoterapinya di belakang tapi bila kita ada kemungkinan sulit untuk melakukan operasi karena perlekatan dan sebagainya atau dengan kondisi pasien yang tidak begitu bagus maka kita lakukan kemo dulu untuk mengecilkan tumor dari sini kita bisa kira bahwa dalam waktu berapa lama ada tumbuh lagi tumbuh lagi ya kekambuhan kekambuhan dengan mungkin dengan cepat gitu itu sangat mungkin terjadi karena apa karena kemungkinan tindakannya sendiri memang sulit dan penyebarannya pun sudah sudah stadiumnya lanjut kalau masih stadium awal kita akan operasi dengan mudah tapi pada stadium lanjut kemungkinan dengan lakukan seperti ini dan apabila stadium lanjut kemungkinan ada sisa dari tumornya sendiri oke berarti bisa dibilang pada saat melakukan tindakan ini gak sepenuhnya bisa terangkat full ya dok karena tadi ada penyulit-penyulit tadi ya penyulit-penyulit ya dokter akan melakukan dengan mudah apabila stadiumnya stadium awal oke untuk mengatasi penyulit ini dok apa yang biasanya kan harus dilakukan pasien misalnya sudah dilakukan apa tindakan operasi tapi masih ada sisa karena ada penyulit tadi setelah itu apa yang bisa dilakukan oleh pasien supaya mempermudah untuk tindakan selanjutnya apakah kemo ini salah satunya kemo ini kan untuk terapi tambahan dengan kemungkinan adanya sisa tumor yang tidak terangkat semuanya oke dan kita harapkan akan diselesaikan dengan kemo ya adalah harapan kesembuhan lebih besar lebih besar bila tumor itu ditemukan masih stadiumnya masih awal early state tapi kalau sudah lanjut angka harapan hidupnya pun prognosisnya itu itu juga lebih rendah oke jadi misalnya kita temukan pasien dengan stadium masih stadium 1A itu lebih dari 95% dia akan bertahan dalam hidupnya itu 5 tahun ke depan jadi dari 100 orang mungkin hanya 5 orang yang meninggal dengan penyakit tersebut 95 orang itu akan sebuah sempurna tapi bila dia kita temukan dengan stadium sudah stadium 3 ataupun dia stadium 4 kemungkinan untuk harapan hidup akan semakin mengecil saya ada pasien itu hampir 3 tahun lalu saya operasi itu sudah menyebar ke seluruh usus besarnya sehingga pada waktu saya operasi saya tidak hanya mengambil organ reproduksinya tapi saya juga mengangkat seluruh saluran cernanya jadi saluran cernanya itu usus besarnya jadi yang saya sisakan hanya usus kecil karena seluruh usus besarnya itu sudah kena nah itu gimana dok rencernanya terganggu dong iya tentu akan berkurang kemampuan penyerapannya penyerapan dari makanannya tapi setelah itu saya langsung lanjutkan setelah selesai saya lanjutkan kemoterapi tapi sampai sekarang hampir mendekati usianya 3 tahun dari operasi masih bertahan masih bertahan jadi stadiumnya saya stadium 4 saya masih bertahan kita lakukan sebersih mungkin kita mengangkatnya tidak menyisakan dan bila dokter tidak menyisakan banyak kemoterapi itu akan efektif karena kemoterapi itu hanya efektif dengan diameter tumor yang tersisa itu kurang dari 1 cm kalau ini gimana dok 3 cm dok ini tumbuh lagi lalu tumbuh lagi kalau yang tersisa 1 cm itu tadi kalau kurang kita menyisakan ukuran tumor yang tersisa yang tidak berhasil kita angkat itu kurang dari 1 cm kemungkinan kesembuhannya akan lebih besar oke dengan kemoterapi tadi dok ya ya tapi kalau kita masih menyisakan tumor lebih dari ukuran 1 cm itu tidak tidak optimal untuk penyembuhannya jadi kemungkinan dia akan bertahan akan kecil oke baik kalau di kasus ini berarti ada saran gak dok untuk ibu pasien yang bisa yang perlu dilakukan apakah harus lanjut lagi iya harus harus berobat lagi berobat lagi karena lanjut kemoterapi mungkin dok atau lanjut ya saya tidak tahu pegang pasiennya tapi kita hanya tahu bahwa ada ada masa lagi masa itu harus diselesaikan harus diselesaikan dan perutnya membesar oke iya kan kemungkinan berisi cairan oke ya karena saya pernah juga ada pasien gitu pasien saya saya operasi umurnya itu 53 tahun sampai sudah 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 ini sudah sudah menopause kemudian terangkat semua tapi saya saya menyisakan masih ada menyisakan tumor itu di saluran untuk buang airnya jadi di di rektumnya deket rektumnya ya ukuran mungkin sekitar 2 sentian lah disitu ya tapi sudah saya potong tipis-tipis banget karena si pasien gak ada suaminya ya mungkin kalau ada suaminya atau keluarganya dia berobat ke saya hanya dengan diantar temannya saja jadi saya tidak berani untuk memutuskan memotong khususnya oh alasannya tadi itu ya tapi saya pikir dengan saya tipiskan saya sisakan sedikit saya harapkan nanti berikutnya saya akan kemoterapi oke ternyata pasien itu setelah sembuh lukanya udah pulang dia pokoknya mati-matian gak mau kemoterapi terus gimana bagaimana pengobatan lain dok selain kemosan dia takut sekali gak mau itu menjadi pertanyaan saya selanjutnya gak mau sama sekali bu saya bilang ini nanti tumbuh lagi saya masih ada menyisakan disana oh kan dia gak mau akhirnya dia ngontak saya lagi itu setelah 1 tahun oke 1 tahun kemudian kondisinya gimana dok begitu ngontak lagi dia bilang dok perut saya membesar lagi karena kanker karena kanker pasti kanker kan pasti begitu gak mungkin membesar karena hamil tadi mungkin kata dokter kata cairan ya termasuk di dalamnya ada cairan oke tapi dia hanya by by WA dia WA saya ya kan dia tidak tidak dok gimana dok bisa di dokter operasi lagi oke saya operasi lagi tapi setelahnya anda harus kemo mau gak mau ya dok ya wajibnya apa katanya saya gak mau kemo dok ya kalau gak mau kemo saya gak mau operasi ya serba salah dong ya itu kamu harus ya dok hanya hanya kira-kira 15 bulan setelah 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 operasi saya yang pertama dan dia kemudian itu dalam waktu setahun tumbuh lagi kemudian saya saya bilang saya operasi lagi tapi kemudian harus kemo dia gak mau ya kemudian 15 bulan setelah itu setelah setelah sejak dia operasi ya ya temannya muntah saya ya dia pass away oh jangan sampai ya hal tipe polnya makanya ini penting banget kita aware ya kita juga peduli dan sesegera mungkin ya kata sesegera mungkin untuk diperiksakan ke dokter yang memang khusus untuk penanganannya nah salah satu dokter ini dokter Yudi ini beliau sangat ahli dan dokter juga berpraktek di rumah sekitar kapan bunda ya jadi nanti kalau misalnya timbul gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter atau berhubungan misalnya perutnya membesar atau mungkin sudah pernah riwayat apa kemo atau pengangkatan kanker di ovarium atau mungkin kanker serfixalinnya nah itu bisa sesegera mungkin dilakukan pemeriksaan dengan dokter ya hal tipe polnya oke dok kanker ovarium ini termasuk kanker yang mengerikan oke di seluruh dunia itu di literatur dikatakan dari tahun dari tahun 80-an hingga sekarang tahun 2000-an itu angka harapan hidupnya hanya sekitar 40-45 persenen dibandingkan dengan kanker serfix kanker serfix justru gampang dideteksi oke ini cenderung kanker ovarium itu terus satu lagi kanker serfix itu satu-satunya kanker yang diketahui sekali penyebabnya penyebabnya adalah keputihan itu ya dok bukan karena virus oh karena virus virus HPP oke dan virus itu bisa dicegah ya pencegahannya secara primer dan sekunder primer dengan pemberian paksi sekunder dengan pap smith dengan eva dengan kinotyping dan sebagainya jadi dan perjalanannya panjang perjalanan kanker serfix itu 15-20 tahun dari sejak dia kena virusnya jadi itu satu-satunya pengobatan yang yang harapannya hidupnya tinggi pada kanker serfix tapi kayak ini enggak itu karena kejadiannya kebanyakan di seluruh dunia itu ketahuannya sudah advanced state maka tingkat survivalnya itu hanya 45% hingga saat ini dan cepat tadi ya dok cepat prosesnya cepat ya 9 bulan bahkan 9 bulan dalam waktu perutnya membesar hanya dalam waktu 4 bulan 6 bulan gitu 4 bulan perutnya sudah membesar seperti orang hamil 8 bulan oke pertumbuhan cepat sekali baik berarti untuk pengobatan kanker ovaryum ini salah satu yang bisa lakukan adalah dengan kemotadi ya dok tidak ada lain selain itu ya dok atau mungkin ada obat lain yang bisa dilakukan pengobatannya itu modalitasnya yang pertama adalah operasi oke modalitas yang kedua itu kita lakukan kemoterapi ya lalu yang ketiga kita lakukan targeted terapi targeted terapi itu jadi tidak hanya kemoterapi standar tapi kita pemberian tambahan lain obat yang lain yang fokus ke kanker ovaryum tadi ya dok iya untuk untuk mencegah penyebaran untuk mencegah kekambuhan oke cuman berharga mahal mahal ya dok iya disini bisa dilakukan gak dok eh di harbun oh bisa bisa ya kita bisa lakukan targeted terapi hanya saja ya tentu dengan dengan dukungan pembiayaan oke berarti sudah cukup lengkap ya dok healthy people dokter yudini bisa melakukan semua tindakan tiga modalitas yang kita kerjakan tiga modalitas tadi ya dok oke tadi yang pertama adalah operasi kemudian kemoterapi dan targeted terapi ya dok bisa dokter lakukan di rumah sakit terapan bunda oke dok kita lanjut nih dok apakah kanker ovarium ini apa ya bisa mungkin penyebabnya karena pola hidup atau apa nih dok salah satunya mungkin dengan kita merubah pola hidup kita atau pola makan kita kanker ovarium ini bisa di hindari gitu dok secara umum secara umum kalau kanker cervix udah jelas kanker cervix itu karena virus ya nah sementara kalau kanker ovarium ini karena mutasi gen yang mutasinya kita tidak ketahui penyebabnya dia sporadik aja ya nah secara umum untuk pencegahan penyakit-penyakit kanker ini termasuk penyakit degeneratif penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh lifestyle dan faktor risikonya usia usia yang meningkat untuk yang ovarium ini ya jadi kita berupaya untuk mengubah lifestyle kita untuk selalu hidup sehat hidup sehat tuh ya mulai dari diet diet yang apa yang berkecukupan ya artinya berkecukupan tuh kita boleh makan apa saja tapi dengan jumlah kalori yang dibatasi sesuai dengan kebutuhan kita jangan sampai tubuh kita menjadi obesitas atau berat badan berlebih nah obesitas itu akan menyebabkan reaksi implamasi di badan kita oke reaksi implamasi itu sendiri akan berpengaruh untuk risiko cancer ya yang kedua ya kita harus cukup sinar dengan sinar matahari sinar matahari itu membuat imunitas tubuh kita cukup oke sehingga kemungkinan untuk terkena cancer juga menurun lalu yang ketiga kita harus olahraga olahraga yang baik gitu akan meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita untuk terkena cancer juga rendah dan satu lagi yaitu cukup istirahat tidak kalah penting dok ya tidur sekitar 6-8 jam setiap hari tidur 6-8 jam sehari akan menyebabkan tubuh kita lebih lebih sehat imunitas kita lebih tinggi memperbaiki metabolisme tubuh juga dok ya ya termasuk sirkardiannya juga bagus mood juga jadi lebih baik dengan orang cukup tidur gak gampang marah-marah dok ya dan yang terakhir harus berdoa harus berdoa berserah diri berserah diri berdoa tidak ada orang yang berserah diri berdoa dirinya akan stress tapi kita akan lebih relax sehingga imunitas tubuh kita juga tinggi karena di tubuh kita ini setiap harinya itu terjadi pergantian sel-sel baru kan sel-sel baru itu tidak selalu terlahirnya dengan sempurna ada sel-sel yang sifatnya mutan bahkan saya pernah mendengar ya dok sel-sel mutan ini itulah yang menjadi cancer di literatur dikatakan ada sekitar 10 ribu setiap hari sel kita itu yang mengalami mutasi tapi kok kita gak jadi cancer karena imunitas tubuh kita akan menangkapi sel-sel yang mutan tersebut iya 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 kalau imunitasnya tidak mumpuni sistem pertahanan tubuhnya tidak mumpuni dia sel itu akan luput sehingga berkumpul dan memperbanyak diri menjadi cancer itu secara umum begitu oke berarti sangat berpengaruh ya healthy people antara lifestyle dengan kanker ini ya karena tadi ya bisa pengaruhi dari sistem imunitas tubuh kita sendiri ya oke dokter mungkin kalau misalnya ada dok yang di luar sana yang merasa takut atau apa ya khawatir kalau misalnya lakukan pemeriksaan ini mungkin bisa disampaikan gak dok apa sih sebetulnya kalau misalnya lakukan pemeriksaan ini sakit gak sih dok atau apa atau mungkin ada efek samping setelah dilakukan screening yang tadi dokter bilang atau mungkin pengobatannya atau gimana kalau kita lakukan pemeriksaan hanya USG tidak ada efek samping apapun kalau yang tadi itu bahan tumor marker hanya diambil sampel darahnya saja di laboratorium simple ya dok jadi simple tapi berbiaya tinggi kalau itu dilakukan secara screening populasi dan tidak semua fasilitas mumpuni untuk mengerjakan sementara sifat screening itu adalah dia bisa dikerjakan secara massal seperti ifates atau pasmir yang bisa dikerjakan secara massal itu pun kayak seperti pasmir juga masih tidak bisa dikerjakan secara massal karena membutuhkan dokter patologi tidak setiap daerah di wilayah di kita ini punya dokter patolog jadi yang termudah screening itu ya ipates tapi itu kanker terpi kalau ini ya harus di rumah sakit yang mempunyai fasilitas USG dan mempunyai laboratorium oke baik ini kita sayang banget nih healthy people karena waktunya terbatas terbatas juga mungkin terakhir nih dok ada gak dok saran dan masukan dokter mengenai penanganan dan pencegahan dari kanker ovarium mungkin secara simpulan dari keseluruhan pembicaraan kita pada malam hari ini ya kanker ovarium termasuk kanker penyebab kematian pada wanita itu 4% dari seluruh kanker di dunia jadi kalau di dunia itu ada setiap tahunnya ada sekitar 6 juta orang 6 juta wanita terkena cancer dari 6 juta tersebut ada 12% dari kanker organ reproduksi nah dari kanker organ reproduksi 12% tadi itu kanker ovarium itu 4% dari 6 juta di seluruh dunia artinya ya healthy people harus aware bila ada keluhan di alat reproduksinya atau di rongga perutnya bila ada terasa keluhan ada perubahan mungkin ada benjolan ada mungkin nyeri segeralah untuk memeriksakan diri terutama yang sudah mempunyai riwayat di keluarga ataupun yang mempunyai resiko karena usianya usia diatas 50 tahun jadi segera memeriksakan diri jangan saya perut membesar biasa habis makan gak ada hubungannya harus dicek lagi healthy people harus aware terhadap diri kalau ada perubahan jangan siasihkan waktu karena masih masih bisa disembuhkan bila diketahui dengan cepat sebelumnya mantap oke itu adalah simpulan kita pada malam hari ini healthy people sekali lagi dokter terima kasih atas waktunya malam hari ini sudah memberikan penjelasan dan edukasi kepada kita semua tentunya supaya meningkatkan kepedulian kita mengenai kesehatan diri kita sendiri ya dok ya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin supaya mencegah kita untuk apa ya jangan sampai mengalami kanker-kanker salah satunya tadi kanker ovarium yang kita bahas malam hari ini ya dok ya karena pencegahannya itu bisa dilakukan dengan screening ya dengan screening dan dengan screening itu kita bisa mengetahui lebih awal sehingga pengobatan dan tindakan pencegahannya pun bisa dilakukan lebih optimal healthy people baik healthy people bagi healthy people yang mungkin belum sempat mengikuti acara kita pada malam hari ini atau mungkin ingin nih melakukan konsultasi langsung dengan dokter Yudi melakukan praktek di rumah sakit terapan Bunda setiap hari Senin dan Rabu jam 2 sampai dengan jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore dan hari Kamisnya itu di jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam saya ulangi lagi dokter Yudi berpraktek di rumah sakit terapan Bunda di hari Senin dan Rabu jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore dan hari Kamis di jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam kemudian mungkin bagi healthy people yang ingin melakukan pendaftaran online dan ingin mengatau informasi ataupun jadwal dokter jadwal dokter UD dapat dicek melalui whatsapp sosial kami di 0811 94 kali kemudian 995 saya ulang lagi 0811 9999 995 nanti healthy people dapat langsung cek disitu mengenai informasi atau penjadwal dokter ataupun ingin melakukan pendaftaran secara online ya healthy people nah healthy people jangan lupa terus untuk mengikuti beberapa media sosial kami juga ada tiktok, kemudian ada facebook juga ya healthy people, RS Rapun Bunda Jakarta oke sekian healthy people dari kami kiranya melalui edukasi hari ini dapat menambah kesadaran kita mengenai kanker ovarium ataupun kanker yang lainnya di organ kewanitaan serta dapat mendorong kita untuk berani mengambil tindakan terhadap penyakit kanker sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan sedini mungkin kita dapat terhindar dari segala hal yang berkaitan dengan kanker karena hidup kita berharga sampai jumpa lagi di sesi live chat with the doctor selanjutnya keep healthy and happy selamat menikmati 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 selamat menikmati